Hai semua, hari ini aku mau masak nasi babi kukus dibungkus pakai daun simpur Ini dia bahan-bahannya Pertama-tama kita akan mengiris terlebih dahulu daging babinya Ini daging babi kampung yang masih segar Setelah selesai kita lanjut mengupas buah melinju Karena kulitnya akan kita gunakan untuk campuran nasi babinya Dan ini adalah bumbu-bumbunya Kita akan menghaluskan semua bumbu kecuali bumbu daun Kalau sudah selesai kita lanjut untuk mengaduk bumbu dan nasi Di sini saya menggunakan nasi dari beras merah Boleh juga diganti dengan nasi putih Nasinya kita remas-remas supaya tidak bergumpal Kemudian kita campur semua bahan Diremas-remas lagi Kemudian tambahkan garam dan ajinomoto Remas-remas sambil diaduk Supaya semua bahan tercampur rata Nah ini sudah selesai Sekarang kita akan lanjut membungkus dengan daun simpur Yang sudah dilayukan dengan api kompor Supaya daunnya lembut dan mudah dilipat Nasi ini akan kita bungkus menjadi dua Cara membungkusnya sederhana Cukup dilipat seperti ini Kemudian diikat menggunakan tali rafia Terima kasih Selanjutnya kita akan mengukus Kedua bungkus nasi ini Nyalakan api Lalu kukus kurang lebih selama 25-30 menit Nah ini sudah 30 menit Sudah bisa kita angkat Kita akan buka satu dulu Nasi ini dimakan pada saat tanggap kuku Lebih terasa wangi aroma daunnya Hmm aroma dari daunnya sangat terasa wangi sekali Ditambah semua bumbu kita menggunakan bumbu alami Oke teman-teman Terima kasih karena sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya Terima kasih